selamat menikmati selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan mengenai untuk mengaktifkan Microsoft 365 Defender jadi yang pertama adalah Microsoft 365 Defender itu merupakan pertahanan yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun organisasi untuk menjaga sistem mereka jadi untuk penjaganya termasuk deteksi, pencegahan, investigasi dan juga respon di seluruh titik akhir deteksi di sini maksudnya adalah endpoint dan juga untuk identitas email dan juga aplikasi yang telah di-upload oleh organisasi atau sistem nah fungsi dari Microsoft 365 Defender ini itu sebagai pelindungan untuk endpointnya nah endpointnya itu seperti pencegahannya jadi untuk mencegah terjadinya kebobolan atau kerusakan pada sistem jadi harus di-defend oleh Microsoft 365 Defender nah dan juga di Microsoft 365 Defender ini juga terdapat respon otomatis yang dapat merespon suatu aktivitas yang suatu aktivitas yang akan merusak yang akan merusak sistem organisasi jadi seperti sebelumnya sebelumnya itu oleh organisasi telah diberikan alur atau algoritma ketika ada suatu kejadian yang akan merusak maka akan melakukan respon yang otomatis kemudian fungsi yang kedua adalah untuk melindungi email dan kolaborasi dengan Defender untuk Office 365 jadi disini untuk menghindari pesan email atau tautan URL yang seperti phishing atau pesan yang mengandung spam atau yang lain kemudian untuk untuk fungsi yang ketiga adalah pelindungan identitas jadi disini pelindungan identitas itu termasuk dengan pelindungan di Azure Active Directory nah disitu untuk mengidentifikasi mendeteksi dan juga menyelidiki ancaman tingkat lanjut jadi pada pelindungan identitas itu user-user yang terdapat di Microsoft di kanal 5 itu dilindungi dan juga dihubungkan dengan Azure Active Directory kemudian fungsi yang keempat adalah untuk melindungi aplikasi dengan keamanan aplikasi Microsoft Cloud nah disini itu memberikan solusinya itu dengan visibilitas yang mendalam maksudnya adalah admin pada Microsoft 365 Defender itu dapat melihat segala kejadian atau log kejadian yang terjadi pada sistem mulai dari log audit kemudian ada laporan dan yang lainnya selanjutnya akan saya demokan mengenai tahapan mengaktifkan Microsoft 365 Defender jadi disini langsung saja mengunjungi portalnya Microsoft 365 Defender disini untuk ketika telah memasuki portal disini terdapat berandanya di beranda disini terdapat secure score yang defaultnya adalah 19,7% dan disini juga terdapat kepatuhan perangkat dan juga disini ada umpan beritanya kemudian disini ada perangkat beresiko karena berhubung disini tidak ada data yang saya masukkan untuk perangkatnya maka tidak ada data yang dapat ditampilkan kemudian disini untuk mengaktifkannya disini saya ingin mengaktifkan untuk multi-faktor authentication pada admin jadi disini untuk mengaktifkan MFA melalui Microsoft 365 Defender disini ke dan disini terdapat Microsoft Secure Score dan disini terdapat overview tadi dan disini terdapat improvement action yang dapat dilakukan oleh admin Microsoft 365 Defender untuk meningkatkan skor keamanan pada sistem mereka nah disini masih proses loading untuk improvement action nah disini terdapat require MFA for administrative role disini saya akan mengaktifkan MFA untuk meningkatkan skornya nah disini skor impactnya terdapat penambahan 15,15% jika saya aktifkan nah disini saya akan mengaktifkan MFA for administrative roles nah disini ketika saya telah mengklik require MFA for administrative roles disini terdijelaskan bahwa Microsoft MFA jika akan diaktifkan untuk semua administrative roles maka akan membuat susah untuk teclas ini untuk mengakses akun admin nah disini caranya adalah implementasi dapat dilihat implementasinya itu dapat ke Azure AD portal nah disini saya akan mengklik Azure AD conditional access portal kemudian disini anda select new policy nah disini saya masuk menggunakan akun admin nah disini telah muncul untuk akses persyaratnya setelah ke halaman tadi select new policy atau kebijakan baru nah disini misalnya adalah contoh kebijakannya adalah membutuhkan MFA kemudian setelah memberi nama disini select users and group kemudian cek directory roles select users and group kemudian cek directory roles untuk peran directory nya nah disini karena akun saya sebagai administrator global maka saya akan mengklik administrator global kemudian setelah selesai untuk mengklik administrator global nya kemudian untuk selanjutnya langkah selanjutnya adalah ke at a minimum setelah forming roles tadi saya memilih global administrator kemudian untuk cloud apps or action nya select all cloud apps dan disini saya akan memilih semua aplikasi cloud selanjutnya selanjutnya kemudian untuk langkah selanjutnya adalah setelah memilih cloud apps maka disini dibawa access control select grant access kemudian require multi-factor authentication disini dibawa control access disini memberikan access tetapi admin diwajibkan untuk autentikasi multi-factor kemudian pilih mungkin saya akan memilih pengguna tertentu terlebih dahulu karena disini akan mempengaruhi saya ketika membuka azure portal jadi saya pilih pengguna dan grup tetapi saya akan memilih pengguna dan grup dan saya akan memilih salah satu disini saya akan memilih Adele Vance kemudian klik pilih untuk aktifkan kebijakan disini saya klik aktif kemudian langkah satunya adalah create default command harus diaktifkan jadi default command disini harus diaktifkan untuk mengaktifkan kebijakan akses persyaratnya kemudian untuk disini untuk improvement action terdapat ensure all users scan complete multi-factor authentication kemudian disini terdapat enable self-service password reset mungkin saya akan coba ini terlebih dahulu jadi enable self-service password reset adalah mungkin adalah hak akses yang diberi oleh administrator atau global administrator kepada user lain untuk melakukan reset password reset password yang dapat dilakukan oleh user tersebut jadi tidak perlu melakukan reset password adminnya jadi pihak admin tidak perlu melakukan reset password si user jadi si user bisa melakukan reset password sendiri disini untuk implementasinya terima kasih selamat menikmati di sini terdapat tidak ada dan di sini saya akan memilih untuk semua kemudian klik simpan nah di sini kebijakan pengaturan ulang kata sandi telah disimpan dan juga telah diaktifkan untuk enable self-service password resetnya kemudian di sini untuk langkah selanjutnya adalah memberikan peran kepada user dalam organisasi di dalam Microsoft 365 Defender jadi di sini untuk melihat usernya dapat memilih sini izinan peran kemudian di sini ketika mengklik izinan peran terdapat peran untuk Azure AD dan juga terdapat peran untuk email dan peran kolaborasi maksud dari email dan peran kolaborasi di sini adalah termasuk grup Teams atau Microsoft 365 atau grup email jadi dapat terkelola dengan baik user-user di dalam organisasi tersebut kemudian klik di sini peran karena saya akan membuat izin atau memberikan izin dan peran kepada user di dalam organisasi kemudian di sini terdapat peran-perannya untuk perannya saya akan memberikan 3 peran yang pertama adalah security admin nah di sini security admin jadi security admin ini mendapatkan akses ke audit logs jadi di sini dapat mengakses ke audit logs kemudian device management sampai ke view only manage alerts nah di sini dapat melihat di Microsoft 365 Defender ini jadi untuk menambahkan peran untuk menambahkan anggotanya saya klik edit kemudian saya pilih anggota tambahkan misalnya pati Fernandes di sini saya akan memilih pati kemudian klik tambahkan selesai kemudian untuk role yang kedua saya akan menambahkan billing admin nah billing administrator ini berfungsi ketika user itu ingin melihat pembayaran yang akan dilakukan di Microsoft 365 Defender ataupun di portal Azure dan di sini deskripsinya dapat mengonfigurasi fitur tagihan untuk anggotanya saya klik edit kemudian pilih anggota kemudian tambahkan kemudian di sini saya juga memilih pati Fernandes kemudian tambahkan selesai untuk role yang ketiga saya akan menambahkan role insider risk yang mana insider risk itu berfungsi sebagai melihat keamanan keamanan untuk orang-orang teruser-user di dalam organisasi jadi misalnya tidak ada yang user-user di dalam organisasi itu tidak boleh melakukan spam tidak boleh melakukan kejahatan atau tidak boleh melakukan phishing attack nah di sini insidernya saya akan memilih insider risk management nah di sini perannya yang ditetapkan adalah termasuk cash management nah di sini dapat jadi user yang saya beri akses insidernya risk management dapat memiliki peran atau akses ke microsoft 365 compliance center kemudian untuk anggotanya saya akan klik edit pilih anggota saya akan menambahkan pati Fernandes kemudian tambahkan selesai tutup nah selesai untuk pemberian role-nya kepada user selanjutnya saya akan mencoba untuk mengecek jadi mengecek apakah user yang tadi telah saya berikan akses apakah dapat mengakses sesuai dengan role yang saya beri jadi pertama saya akan menuju ke user terlebih dahulu untuk mengupdate passwordnya jadi mungkin saya ke admin center terlebih dahulu untuk ke pengguna aktif kemudian tadi ke pati Fernandes di sini saya atur ulang kata sandi kata sandinya kemudian saya akan mencoba login untuk pati Fernandes yang pertama untuk security admin jadi mungkin saya akan coba untuk login ke Microsoft 365 menggunakan akun pati Fernandes saya akan menggunakan mozilla terdapat login kedua user terdapat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk akses security admin, billing admin, dan juga insider risk. Jadi untuk security admin, seharusnya dapat melihat untuk security-nya. Jadi untuk security administrator tadi dapat mengakses. Jadi di sini ketika akun milik pati fernandez telah saya berikan security admin dapat melihat di sini untuk threat tracker atau tracker kejadian yang dapat melihat sistem. Kemudian dapat melihat threat investigation. Kemudian untuk insider risk-nya atau risiko orang dalam atau risiko user di dalam organisasi dapat mengakses di security compliance center. Jadi saya akan coba ke security compliance. Terima kasih. 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 pati fernandes dapat mengakses insider risk karena telah saya kuatkan akses ke insider risk manajemen nah disini tampil untuk insider risk manajemennya ke pati fernandes kemudian selanjutnya adalah billing admin jadi untuk billing adminnya saya akan mencoba melihat di sini terlebih dahulu untuk billing admin dapat mengonfigurasi fitur tagihan nah disini saya akan coba login ke penagihan admin centernya menggunakan akun pati fernandes saya coba terlebih dahulu nah disini karena pati fernandes ini bukan admin maka buk tidak bisa masuk ke 35 center jadi kemungkinan untuk pati fernandes untuk rolnya yang billing admin dapat mengakses di billing admin di portal Azure sekian untuk presentasi saya mengenai tahapan mengaktifkan Microsoft 365 Defender untuk di video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tahapan mengaktifkan Microsoft 365 Admin Center pada video yang terpisah nah sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan-penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati